Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Aaaaah dia kagak bisa injepkan lu gimana dong Berarti perutnya luarnya tambah buncir lagi kalau gak jadi injepkan bunyi Asya Allah ongki Lu mulut lu udah somplak juga masih rakus aja Udah dua kali nambah juga Masih mau nambah lagi? Maksud lo minta tolong sama yang Aimin apaan? Bahwa Aimin pura-pura jadi ongki Loh? Itu bisa kan gitu ya? Ntar si rohaya, orang-orang pikir si rohaya kawin sama si Aimin Kagak si Aimin pura-purenya jadi si ongki Ntar si Aimin yang ijab kabul pake nama ongki Nah kan tamu-tamu taunya udah tetep tuh udah jadi ijab kabulnya Eh bang Aimin, rohaya Sekarang ongki bisa ijab kabul Dengerin ye Saya terima nikah dan kawinnya rohaya binti rojali Dengan mas kawin Seperangkat alat sholat Dibayar tunai Waduh, jamu udah pada merah-merah nih Eh 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 Ngapain lu manjat pohon lagi? Hah? Itu ayah ngidam jamunya, jamunya merah-merah tuh Kagak pake ngidam-ngidam, kagak boleh lu manjat pohon lagi Ntar kalo kagak kesampean, anaknya meler lu, ame ingusan lu Biarin anak lu meler, mau ingusan kek Daripada lu manjat pohon, makan tuh jambu satu pohon Yang ada perut lu mulus-mulus lagi, kagak jadi lagi kawinnya, tunda lagi Perut lu tambah gede Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh apa kabar pohon Mon-mon, gimani Maksud kita kesampean juga Si Aimin mau jadi si ongki Sekarang juga dia lagi latihan tuh Gimana gimana? Mama-mama ongki mau ke sekolah Terus mama-mama ongki mau kawin sama Rohaye Gimana gimana gimana? Gini-gini, mama-mama ongki mau sekolah Lagi-lagi cing Lagi-lagi Eh, yang mau jadi si ongki tuh si Aimin, bukan cing enak aja Yaudah-yaudah, kalo gitu Ayah mesti ke rumah ko Amen, ayah mesti lapor sama ko Amen Berarti rencana kita tetep jadi seperti semule Iya, ayah juga mau ke salonnya, biar tampil beda ntar jadi manten Iya, rambut lu mesti dirobah nih, udah kayak orang hutan begini Iya, iya, iya Oki 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 Iya kan? Gue lagi mikir-mikir nih Cih ya Walaupun si Aimin mau pura-pura jadi si ongki buat akad nikah Kayaknya gue keberatan gitu Cih Kayaknya kita akad nikah tuh kesannya dipake main-main, itu kan gak bagus, itu namanya agama, ya gak Cih? Kang, Ari Aci mah tidak masalah, mau nikah bohong-bohongan, mau nikah bener-beneran, yang penting kan pesta, berjalan Ini mah ada si Mun yang maksa Kang, karena dia malu, perutnya roh ayatnya makin gede, terus ku maha tuh Oki 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 Nah Oki, sekarang kita latihan ya Ini ceritanya anak lo ini umurnya udah 6 bulan Nah bini lo si roh ayat itu ketangkap sama polisi, gara-gara dia terlibat sindikat narkoba Nah selama bini lo ada di dalam tahanan, lo kan kudu bisa ngerawat anak, ngurus anak, mandiin, makanin, nyuapin maksudnya Ngerti kagak? Nah sekarang kita latihan deh mandiin ya Nah Oki, ceritanya nih anak lo nih, kan makanya namanya Ronaldo Gue kasih nama anak lo, Pele Nah anak lo nih males mandi, nurun dari nyaknya Sekarang lo mandiin deh Oke, lu gila lo Bisa mati anak lo, palanya lo lelepin semuanya Begini nih caranya, lo liat Nih badannya aja masukin ke air, palanya lo pegang sama lehernya nih, begini Nah sabunnya mana ya? Nah lo sabunin deh badannya, begitu semuanya biar bersih Nih? Guna... Nih? Ngapain tuh si Onggi? Guna makan ini... Guna mati... Jadi begini ceritanya Ini si Ongki lagi latihan ngurus anak Gitu mandiin Bagus dong daripada lu suruh manjat pohon Yang ada mulutnya udah sompak gitu Kaki patah, leher patah Eh tapi ngomong-ngomong Kenapa mesti kerjaan perempuan latihannya Kepaksa Cing Soalnya ceritanya tuh si Rohaya itu lagi ketangke polisi Gara-gara terlibat narkoba Enak aja loh ngomong Eh anak gue gitu-gitu kagak pernah pake narkoba Apalagi terlibat narkoba Gini aja deh latihan-latihan terusin Tapi ceritanya gue ubah ye Ceritanya abis kawin si Ongki pengangguran berat Nah jadi semua kerjaan perempuan yang ngerjain Ongki Dari ngurus anak, nyapu, ngepel, ngejahit, masak Yeh udah terusin yeh Udah terusin yeh Udah menin lagi Waalaikumsalam Kau amin teh Aji ada berita gembira Si Aimin mau pure-pure jadi si Ongki Dan undangan semua sudah tersebar ruas Sampai ketujuan masing-masing Berarti akad nikah pura-pura tetap dilaksanakan Bagus Mun, gue baru ngobrol sama si Aji nih Kayaknya gue keberatan nih Kalau si Aimin pura-pura jadi si Ongki Itu kan gak bagus buat agama tuh mun Wah, ko amin mau enak sendiri Udah tuh rahai udah begini Mau macem-macem lagi Udah pokoknya akad nikah pura-pura harus tetap dilaksanakan Undangan soalnya udah pada nyebar Gini aja, ko amin undang saudara-saudara ko amin Pas akad nikah yang kagak kenal amisi Ongki Iya kan? Iya bener kan Eh Cahci, jangan lupa yeh Pas serah-serahan bawa yang bagus-bagus, yang mewah Ingat, juragan ojek Jangan sampe malu-maluin Beres, semuanya serba gede Eh Mbak, jangkau lu pendek ya Iya, iya, bawel Wah Eh, masih sugaranya Ongki lu yeh Iya, bukang Iya, bukang Mbak, si Eka masih mangkal di sini Nih Masih Panggilin dong Eka cariin tuh Yeh, ada apa? Eh lu rohaye Tuh main lu kesini biasanya mainin lapangan sepak bola Tapi bagus deh, rambut lu udah panjang tuh Dasar tomboy jelek banget sih rambut lu Mau gue servis? Nah itu dieh Masalahnya ini kan kita rencananya ntar lusa mau kawinan Tuh gitu, biar tampil beda begitu Biar oke pas resepsi sama akad nikah Oh itu emang harus, lo kan mau kawin lo harus tampil oke Eh cucu dulu deh Cucu berkerak kayak gitu, cukruk Yuk Eh, tunggu 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 Nih ntar wik gue basa lagi Kau tuh masih botok rohaye Aduh, mau diapain aja tetep aja jelek rohaye Udah deh lu mendingan pulang aja deh, lu ga sanggup Yee, banyak cincong nih Pokoknya bayarannya sip dah, gede Gue maunya dipale gue ada huruf R yang artinya Rohaye binti Ronaldo Udah cepetan, bagaimana caranya terselalu dah Yaudah, kalo mau gue bikin huruf R Gak usah dicuci deh Ayo langsung gue babat Dan sini Lu bikin yang bagus ya Iya, tenang aja Iya Awas lu kalo niru-niru rambut gue lu Eh, ogaan banget gue Ntar gue pergi lu niru-niru dah Lu potong rambut sendiri Ntar ada R nya disini Bisa diomelin lagi gue, gue ntar Yaudah, buru dah Ntar Ya mas Lu banget gue buat Min, lu kok berhenti ratian jadi si Ongki? Emang lu udah mantep? Udah bisa persis kayak si Ongki gitu? Aduh Eh jadi bingungnya Masalahnya Perkawinan itu kan sakralnya Gakak boleh dimain-mainin Kalo ampe dimain-mainin Ntar kita yang ngelanggar agame Lu jangan bawa-bawa name agama Ya udah lu kan udah janji jadi si Ongki Lu jangan rubah-rubah lagi, lu tetep jadi si Ongki Nyak udah cerita sama semua orang Kalo lu rubah lagi, Nyak yang malu Lu juga dosa sama Nyak sama semua orang Gimana sih? Ya tapi apa salahnya ya Ayah tanya dulu ampe yang ngerti Ampe penggulunya langsungnya Alah, Nyak gak mau tau Pokoknya lu gak usah nanya siapa-siapa lagi Lu tetep jadi Ongki dan lu harus jadi Ongki Ya Kok ngotot amet Nyak, pengen ayah jadi si Ongki Haa Ayah tau Rupanya dia demen ayah jadi si Ongki Eh 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 Udah tuh rapi Eh Eh Bang Maler mulu Udah belum? Udah Tuh Tuh, bagus kan? Wah Wah Waduh Salah nih rambut gua ney Gua pokoknya airnya ngantar rambutnya Semuanya botak nih Salah nih masa beginak Aduh Yee Gimana sih? Yaudah deh Yaudah deh Lu balik lagi kesini 6 bulan lagi ya Ntar gua rapiin deh ya Ya Oke gila lu Salah nih rambut gua Aduh Wah Kalo lusa gak bisa Saya harus ngawinin 6 orang Gak ada waktu buat saya Mungkin kalo hari ini bisa lah Gimana hari ini? Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatull Barokatuh Eh Mas Emin Apa kabar? Alhamdulillah Sehatan Sehatan dulu dong Mas Emin Aduh Lagi panen nih Satu hari bisa 6x show Kalahinul Peci kecilan Lumayan Mas Emin Alhamdulillah Begini nih Pak Penghulu Si Ongki Mau kawin nih Hah? Mau kawin? Saya udah 3x Kawinin dia Tapi gagal-gagal terus Gak bisa hijab kabul Torong Mas Emin ajarin dulu dah Nanti kalo sudah bisa hijab kabul Bawa kesini Baca hijab kabulnya sih udah bisa pak Udah mantep dah pokoknya Cuman masalahnya Si Ongki ini kurang kerjaan Seneng manjat-manjat pohon Dia jatuh dari pohon Mulutnya somplak Krobek Dia jahit Gak bisa ngomong buat hijab kabulnya Ya tunggu aja sampe dia sembuh Aduh Gak bisa pak Masalahnya Perempuan ini udah Amil Hah? Si Ongki Gudingin anak orang Emang bisa dia itu? Iya Jadi mau gak mau Mesti dikawinin cepet-cepet pak Tapi gimana caranya? Bisa aja diwakilin sama Mas Emin Jadi di jabatan tangan sama Mas Emin Dia manggut-manggut Kasih syarat Itu caranya kayak gitu Untuk mengikrarkan Akan nikah Tapi itu gak ngelanggar hukum-hukum agama kan? Ya enggak dong Agama kita Tidak mempersulit umatnya Untuk berbuat baik Ya inget ya Besok pagi tenda udah harus dipasang Pelaminan udah harus dipasang Pokoknya semua udah harus beres Dan lu inget nih Jangan lupa petasan lu beli Begitu besan dateng Lu pasang tuh petasan ya Pokoknya beres po Yaudah Sekarang Laksanakan tubas dengan baik Yuk Ayo Gitu dong lu Di sisi rapi Kalo perlu Lu semen Jadi pas ijab kabul Kagak berubah Yeh Tapi nyak Ntar pas ijab kabul Ayo modelnya lain lagi Maksud lu apa ya penampilan lain? Siap-siap NAL Wah Bu Er Hah Cakap kan Rrrroh aye Binti Rrrroh Naldo Eh kagak bisa Lu malu-maluin gue Malu lagi Orang ngeliat pahal lu begitu Iya Bisa diatur Kalo nya kagak mau ayo begini Ayo kagak jadi kawin Pokoknya pesanan saya tuh 4.000 buah Ya jangan dikurangin ya Makasih Cih Naon Apa sih 4.000 buah? Akang tenang aja Kang Untuk seserahan Biar gede-gedean Cih gue udah gak punya duit lagi Cih Akang tenang aja Ini mah urusan Aci Kang Terserah deh pokoknya gue gak mau keluarin duit lagi aja Cih Biar kate kawinannya si Ongki Ijab kabulnya ini banyak kalangannya ya Tapi pasti ada jalan keluarnya menurut agama Ah Kang Buat Acih Maya Mau pernikahan bener Mau pernikahan bohong Biarlah waktu berjalan Sekarang gue mau ke si Amin Mau berunding Ya mudah-mudahan aja Pernikahan ini berlangsung secara benar Ya Kagak dipakai main-main Terserah Kang Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah oke Sekarang kita latihan mencuci pakaian perempuan Berhubung cinggung muda gak adek Jadi sekarang kita tetep balik lagi ceritanya kayak yang tadi Ceritanya bini lo si Rohai itu tetep ketangkep polisi Terlibat bandar narkoba Ya sekarang kita latihan Oke Yuk Yee Gagak pape Ini emang pakaian gue Tapi kan kita pura-pura Namanya juga latihan Ayo Ayo Uuuu Uuuu Nah begini nih Mas Si Ongki Lagi kesih suruh latihan nyuci Pakaian perempuan Ceritanya su bininya si Rohaye ketangkep polisi Terlibat bandar narkoba Gitu Bagus Atuh Bagus Iya Oh tapi mau dicuci tuh baju kamu semua Iya kan pura-pura mah Kagak kenapa-napa dong Pura-pura Kamu mah nyari keuntungan Namanya ngelaba Jangan mau Ongki Baju mama aja ya Hmm Heee mama ngelaba juga dong Hmm Hmm Sen Orang In An In N In In